Halo semua, ketemu lagi bersama saya, Alvin Sciota di Kata Dokter, Halo Dok. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan membahas mengenai natural beauty. Wah, ini lagi happening banget nih. Banyak orang-orang yang sekarang lebih berani menampilkan kecantikan naturalnya. Nah, karena hal itu juga, sekarang banyak nih produk-produk kecantikan bermunculan untuk membantu kita tampil cantik secara natural. Tapi, kalian tahu nggak sih? Tampil cantik natural itu nggak susah lho. Mau tahu caranya? Yuk kita simak bareng. Memakai perawatan dari luar, seperti penggunaan krim dan make-up, itu aja nggak cukup untuk memiliki kulit yang sehat. Nah, untuk bisa tampil cantik natural, kulit juga harus dirawat dari dalam. Karena cantik alami itu harus diawali dari kulit yang sehat. Sekarang pertanyaannya, gimana sih caranya supaya bisa punya kulit yang cantik alami? Yuk, kita langsung aja tanya sama Dokter Anjita. Halo Dok. Halo semuanya. Pernahkah nama saya, Dokter Anjita Pei Putri. Saya, Dokter Umum di Halodok. Kali ini kita akan bahas tentang faktor-faktor apa saja yang dapat merusak kulit, dan bagaimana cara mendapatkan kulit yang cantik alami. Faktor-faktor yang dapat merusak kulit, yang pertama faktor eksternal yaitu sinar matahari, radikal bebas, paparan panas dan blue light, polusi, alkohol, rokok, serta penggunaan kosmetik yang tidak sesuai. Efek buruk dari radikal bebas dan sinar matahari dapat merusak kulit sampai lapisan terdalam. Siner UVA dapat menembus sampai lapisan dermis, dan dalam jangka waktu yang panjang dapat menyebabkan penuaan dini. Sedangkan, sinar UVB dapat menimbulkan kemerahan pada kulit. Radikal bebas dapat menyebabkan menurunnya elastisitas kulit, muncul kerutan, bintik coklat, atau flek. Sedangkan, paparan panas dan blue light yang berlebihan dapat menyebabkan hiperfigmentasi, dan meningkatkan potensi terjadinya kerutan. Nah, sekarang untuk faktor internal, yaitu hormonal, genetik, stres, kurang tidur, dan dehidrasi. Timbulnya jerawat, kulit kusam, kulit berminyak, ada yang disebabkan karena masalah hormon, atau bisa juga karena genetik. Mengapa merawat kulit tidak cukup dari luar saja? Kulit kita terdapat tiga lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan subkutan. Penggunaan skincare hanya menutrisi sampai lapisan epidermis. Untuk mendapatkan kulit yang sehat, harus dirawat sampai lapisan terdalam. Perawatan kulit dari dalam bisa dengan cara, hajin makan buah, sayur, pola hidup sehat, olahraga, dan yang paling penting adalah mengkonsumsi suplemen kulit. Suplemen kulit yang mengandung vitamin E diperlukan karena makan buah dan sayur saja, kulit hanya mendapatkan nutrisi 25% saja. Vitamin E baik untuk menjaga daya tahan tubuh. Kandungan antioksidannya dapat menakar radikal bebas, dan juga dapat menjaga imunitas tubuh. Kegiatan sehari-hari juga dapat menunjuk timbulnya tanda penuhan dini, seperti trauma di depan layar HP atau laptop, paparan panas saat sedang memasak, dan juga makan-makan yang mengandung gula. Masalah-masalah kulit yang sering dihadapi wanita Indonesia berdasarkan usia, yaitu usia 18-24 tahun, biasanya kulit kering, kusam, dan juga timbulnya bekas jerawat. Untuk usia 20-30 tahun, biasanya warna kulit belang-belang, tidak merata, dan juga tidak cerah. Untuk usia 25-34 tahun, biasanya kulitnya sangat kering, pecah-pecah, dan juga kasar. Untuk usia lebih dari 35 tahun, biasanya timbul tanda-tanda penuhan dini, yaitu garis-garis halus, flek hitam, dan juga kerutan. Wah, terima kasih dokter Anenita. Sekarang sudah jelas banget nih, cara merawat kulit kita agar glowing alami dari dalam. Selain kita harus menggunakan produk kecantikan untuk merawat dan melindungi kulit, perawatan dari dalam juga sangat penting loh. Mengkonsumsi vitamin E secara rutin dan teratur bisa membantu meminimalisir masalah-masalah kulit yang kamu alami. Permasalahan pada setiap usia pastinya berbeda, maka dari itu berbeda juga perawatannya. Kamu bisa memilih vitamin E yang tepat untuk kulit kamu, seperti Natur E yang memiliki 4 varian yang sesuai dengan permasalahan dan kondisi kulitmu. Yang pertama, Natur E 100 Ayu untuk kamu yang berusia 18-24 tahun. Cukup 1-2 kapsul sehari, vitamin E alami 100 Ayu yang terkandung dalam suplemen ini dapat merawat kulit, agar tetap lembab dan dapat mengurangi bekas-bekas jerawat. Yang kedua, Natur E 300 Ayu untuk kamu yang berusia 25-34 tahun. Dengan kandungan vitamin E alami 300 Ayu, cukup 1 kapsul sehari sudah dapat merawat kulit yang sangat kering, pecah-pecah dan kasar. Kulit menjadi ekstra lembab, lebih halus dan lembut. Yang ketiga, Natur Advanced untuk yang berusia di atas 35 tahun. Dengan kandungan alami astasantin dari ganggang merah sebagai super antioksidan dan vitamin E, efektif untuk mengurangi tanda-tanda penuhan dini, seperti garis halus, flek hitam, dan kerutan. Dengan diminum 1-2 kapsul sehari, kulit jadi lebih kencang, kenyal, lebih halus, lembut, dan bebas dari flek hitam. Yang keempat, untuk kamu yang berusia 20-30 tahun, Natur E White bisa diminum 2 kapsul sehari. Di dalamnya terdapat kandungan alami glutathione, olive extract, dan vitamin E yang efektif untuk mencerahkan kulit secara menyeluruh, sehingga kulit menjadi lebih cerah, lembab, halus, dan lembut. Semoga informasi yang diberikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kalian bisa mendapatkan produk Natur E dengan mudah di Halodoc. Produknya akan langsung diantar ke tempat kamu. Jadi, lebih gampang deh merawat kesehatan kulit kita dari luar ataupun dari dalam. Karena cantik alami itu diawali dari kulit yang sehat. Kulit sehatmu pancarkan kecantikanmu. Sampai jumpa di Kata Dr. Halodoc selanjutnya. 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 Sampai jumpa di Kata Dr. Halodoc selanjutnya.